Supaya berceramah tidak hanya pakai ini, tapi menyertakan kolbu dalam berceramah. Anak kecil, walaupun akalnya belum sanggup, tapi kolbunya bisa sanggup terima. Itu dalilnya saya sendiri. Buktinya, dalil itu bisa berarti bukti. Kecil kita gak sanggup berpikir keras, seperti orang-orang tua. Tapi jika sudah berbicara ilmu kolbu, zikrullah, anak kecil sanggup mendengarnya. Walaupun tidak faham-faham secara akal, tapi secara ruf dia bisa merasakannya. Ada orang kaya, ada orang tidak kaya. Karena orang kaya, di saat dia mau tidur pun dia masih memikirkan bagaimana cara mau kaya. Lain dengan orang-orang yang tidak mau kaya, dia hanya mau kaya dengan angan-angannya. Lalu mengatakan, seandainya, seandainya, seandainya. Lebih banyak mengatakan seandainya. Itu yang disebut oleh Imam Bautailah. Angan-angan itu, ciri-cirinya tidak ada action-nya. Tapi cita-cita pasti dimulai dengan aksi. Jadi kita mau jadi apa, aksinya apa. Semoga malam ini adalah aksi pertama untuk ingin mengenal Allah SWT. Datangin guru-guru, masyaih, masyaih, mursyid, mursyid. Walaupun kata orang di Alibidah, usah khawatir, yang ngomong di Alibidah, nggak punya sanat zikir. Sangat mursyid, mursyid punya sanat zikir kepada Rasulullah SAW. Mohon maaf habis makan, ini lidah saya agak sedikit lengket-lengket. Tapi jadi bisa ngomong, Alhamdulillah. Apabila kolbu sudah menemukan mainan yang sebenarnya, maka semua mainan yang di luar akan dia sulap menjadi mainan kolbu. Nontonnya, nonton yang menenangkan kolbu. Ceramah itu ada macam-macam jenisnya. Ada ceramah, cacibaknya orang, suka nggak? Adalah berikutnya. Ada ceramah, ngosipin orang. Sukanya cari-cari kesalahan orang, itu hobi. Itu orang aslinya belum hijrah. Cuma dia jadi ustaz. Akhirnya ceramahnya isinya membicarakan baik orang. Harusnya dia hijrah dulu kolbunya. Punya mursyid dulu. Supaya kolbunya yang tadinya gelap menjadi terang. Lalu jadi penceramah. Supaya berceramah tidak hanya pakai ini. tapi menyertakan kolbunya. Tapi menyertakan kolbunya dalam berceramah. Anak kecil, walaupun akalnya belum sanggup, tapi kolbunya bisa sanggup terima. itu dalilnya saya sendiri. Buktinya. Dalil itu bisa berarti bukti. Kecil kita nggak sanggup berpikir keras. Seperti orang-orang tua. Tapi jika sudah berbicara ilmu kolbu, zikrullah, anak kecil sanggup mendengarnya. Walaupun tidak faham-faham secara akal, secara ruh dia bisa merasakannya. Bapak ibu yang makan Allah, terakhir yang mau saya sampaikan, kolbu itu ada tiga jenis. Ada kolbu yang bayit, mati. Ini kolbu, nggak bisa diapa-apa. Sawa'un alaihim, wa'anzartahum, ahmlatun zilhum da'imu. Diajak zikir, nggak berkena. Dibayarkan zikir, tetap mati. Itu kolbu yang mati. Semoga kolbu kita tidak ada yang mati. InsyaAllah hadir di sini, berarti kolbunya tidak mati. Dan siapa yang mau mendengar kanjian ini, walaupun rekamannya, insyaAllah tanda kolbunya tidak mati. Karena kita sedang bahas kolbu yang hidup. Tapi mungkin kolbu yang kedua, kolbun marid, seki, kolbu yang sakit. Makanan kolbu zikrullah. Makanan kolbu, Quran, Qurannya Allah, kalabullah. Tapi, tuan-tuan ini tidak mampu menikmati zikrullah. Kenapa? Tidak tahu cara menikmatinya. Ini lafaz nama Allah kan banyak. Ini sudah jadi hiasan luar. Kapan dia menjadi hiasan di dalam? Nyamankah bata melihat ini? Nyaman? Ini bagus, tapi lampunya mati. Bisa dinikmati? Tidak bisa dinikmati. Makan lampunya itu. Itulah iman. Orang yang percaya, maka bercahaya kolbunya. Tinggal diisi, dihiasan. Nama-nama Allah. Satu nama cukup. Allah su'akan terang. Akan indahnya luar biasa. Allah, 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 Allah. Nanti tinggal diganti. Allahur Rahman. Allahur Rahim. Barulah benar kalam ulama. Qolbul mu'min baytullah. Qolbul mu'min arsyullah. Qolbunya orang beriman. Baytullah masjid. Masjid dibuatkan grafi. Oleh kerana itu, imam baha'uddin al-naqshaban mengatakan apa? Aku mengukir Qolbul ku dengan nama Allah. Al-Nama Allah memberikan cahaya. Indahnya bukan baik. Jangan-jangan Qolbulnya kosong nih. Ini kalau ada bangunan tidak diisi. Tidak ada yang masuk. Gimana? Siapa yang tinggal di dalam? Ular. Jangan-jangan ada ular di sini. Siapa yang tinggal? Binatang-binatang berbisa. Makanya ketika orang mendekat kepada rumah kita. Rumah tubuh ini. Orang-orang tersinggung dengan lisan kita. Orang-orang sakit hati. Kenapa? Karena tidak pernah dibersihkan dari ular. Dari kalajengki. Masuk ke dalam. Kenapa? Pintunya tidak pernah dibuka. Tidak ada angin yang masuk. Nama ibundanya Abu Hajjah Fatimah. Atirah ya. Atirah itu artinya. Bau harum surgawi. Bau harum surgawi. Dan atirah tulpulu. Hubun Nabi SAW. Pengharum kolbu. Kalau tadi kaligrafinya. Penerangnya. Pengharumnya adalah baginda Rasulullah SAW. Di bumi. Nabi Muhammad SAW. Jika jalan. Itu tempat yang beliau lewati. Harum. Sekian menit. Semua orang tahu. Sang baginda baru saja lewat. Sama. Jika kolbu ini sudah dilewati oleh nama. Sang baginda. Nabi Muhammad SAW. Itu kolbu akan harum. Jika dia berkala. Kalamnya harum. Jika dia berkata-kata. Katanya indah. Sudahkah kolbu ini harum. Dengan nama Sayyidina Muhammad SAW. Sudah belajar sirwah Nabi. Tapi suka menyalahkan orang. Suka merendahkan orang. Beda faham. Berarti nama Rasulullah. Belum mertahta di dalam. Jika rumah. Tanda rumah orang Islam. Biasanya. Walaupun ini tidak wajib. Ada kaligrafi. Allah. Muhammad. Betul. Sahabat. Di sini juga harus ada dua nama itu. Dua sifat Nabi Muhammad SAW. Ya. Juga harus ada. Ya. Menyenangkan orang lain.